Halo teman-teman Pernah tau gak nih, kalau sebuah teknologi modern yang kita miliki saat ini merupakan hasil dari kerja keras para penemu Maka dari itu kita perlu berterima kasih nih pada mereka karena sudah sangat berjasa Namun tidak semua penemu nih merasa senang dengan yang ia ciptakan Justru beberapa penemu ini sangat menyesal nih atas menda yang ia ciptakan dan berharap bisa memutar waktu kembali teman-teman Nah daripada banyak bacot, mending langsung saja ya Namun sebelum kita lanjut nih, boleh nih ya kita minta dukungannya dengan klik like, subscribe dan juga share video kita ya Ke teman-teman kalian agar kita sama-sama belajar dan juga saling berbagi ilmu Dan juga untuk perkembangan channel kita ini agar selalu update untuk memberikan sebuah informasi menarik dan unik untuk kalian teman-teman Mikhail Klasnikov, Pencipta K-47 Yang pertama nih, yaitu senjata K-47 Yang merupakan salah satu senapan paling kuat dan mematikan dunia itu saat ini Mikhail Klasnikov, yang merupakan penciptanya nih Dan juga seorang jenderal segi lukus penemu dan senyora selurusia Aka-47 ini memang dirancang nih untuk menjadi senapan otomatis serhana yang bisa diproduksi secara massal Dan pada saat itu juga Mikhail Klasnikov mengakhir hidupnya pada usia 94 tahun di Rusia teman-teman Yang juga menulir surat nih yang ditunjukkan kepada kepala gereja ortodoks Rusia pada tahun 2010 Dan mengungkapkan nih bahwa rasa penyeselannya menciptakan Aka-47 ini Dikarenakan senapan ini telah membunuh banyak orang dan ia takut disalahkan atas kemenitan mereka teman-teman Tomb Karen, Penemu Raleigh Copper Sebelum sepeda BMX muncul nih Raleigh Copper adalah sepeda yang cukup populer nih Ini karena sepeda ini memiliki pelan yang nyaman Posisi duduk yang santai dan mempunyai steng yang besar Seperti Harley Davidson di tahun 1970-an Sepeda Raleigh Copper ini adalah sepeda yang cukup laris nih penjualannya teman-teman Namun justru penciptaan Raleigh Copper ini yaitu Tom Karen tidak antusias nih ketika Copper akan diproduksi lagi Menurutnya nih Copper bukan sepeda yang bagus karena sangat berat dan akan merepotkan jika dibawa ke tempat yang jauh Dia juga mengatakan nih bahwa ada orang yang pernah mengendarainya dari Lance N.K. John Eggroots Tapi berujurnya dengan penyesalan teman-teman Julius Robert dan Albert Einstein Penemu Bom Atom Bom Atom adalah senjata perang yang paling mematikan dan juga membawa kehancuran Bom Atom sendiri diciptakan oleh Julius Robert dan Albert Einstein pada bulan Agustus pada tahun 1945 Pada saat itu juga nih Bom Atom ini dipakai untuk meledakan dua kota di Jepang Yakni Hiroshima dan Nagasaki Tak kurang dari 290 riba orang tewas akibatnya dengan Bom Atom ini teman-teman Dan pada saat itu juga nih Julius Robert menyesali ciptaannya Dia juga mengutip kata-kata nih yang berbunyi Sekarang saya menjadi kematian dan menghancur dunia Sementara Einstein ikut berperang dengan teorinya sendiri Einstein sendiri turut menyesal nih beruntut rubusi dalam menciptakan Bom Atom itu Karena ciptanya ini sudah membuat kerusakan masif yang membuat 250 ribu orang Tewas akibatnya dengan Bom Atom itu teman-teman Terima kasih telah menonton! Edhan Zuckerman, Pencipta Iklan Popup Ada yang pernah gak nih merasa kesal ketika kalian sedang asik browsing Tiba-tiba ada iklan popup yang muncul di layar PC kalian Dan membuat tulisan kalian sedang baca tertutupi Pasti sangat mengganggu kan? Sosok yang bertanggung jawab atas hal itu adalah Edhan Zuckerman teman-teman Ia adalah pencipta iklan popup ini Pada tau gak nih kalau tujuan awal iklan ini dibuat Untuk meningkatkan pendapatan dari halaman website gratis Iya gratis bukan bayaran ya Tetapi nih kebanyakan dari kita menganggap kalau iklan itu sangat mengganggu Dan tidak berniat untuk memilih iklan tersebut Dan juga sebagian orang nih menganggap bahwa iklan ini merupakan iklan usles Dan tidak meningkatkan pendapatan mereka Jadi alhasil sama aja kan? Dan akhirnya nih Zuckerman menyatakan permintaan maaf terbuka nih Dan dia berkata bahwa dia hanya berniat baik saja Kalau menciptakan iklan ini teman-teman Jadi gitu ya Terkadang niat baik kita tidak selalu baik di mata orang Dongguyen pencipta game Flappy Bird Saat awal kemunculannya nih Game Flappy Bird sangat meledak dan populer Dan hal ini pasti membuat penciptanya senang dong Nyatanya nih Ia justru menerima komentar negatif yang penuh kebencian dari warganet Bahkan ia juga menerima ancaman pembunuhan Wah ngeri juga ya Pada 10 Februari 2014 Dongguyen menerik game ini dari App Store dan Google Play Store Ini dilakukan bukan karena ancaman yang diterima ya Tetapi ia menyesal bahwa game Flappy Bird ini Menjadi game yang sangat adiktif atau yang bersifat kecenduan teman-teman Tapi kok setelah game ini dihapus Kok pada banyak ya muncul game sinis Flappy Bird ini Yang mencoba meneru konsepnya Wah heran juga ya teman-teman Cameron Lokman pencipta semprotan merica Pada tau gak nih teman-teman Kalau semprotan merica Banyak digunakan oleh perempuan Sebagai alat untuk melindungi diri dari kejahatan Cameron Lokman adalah penuh semprotan merica ini Ia berkerja untuk FBI pada tahun 1980 Dan dia mengubah semprotan merica ini menjadi bahan sekeras senjata Namun nih penyalahgunaan semprotan merica ini Membuatnya menyesal Kok bisa ya Jadi gini nih Para aparat kopolisian sering kali nih Sewendang-wenang mereka Menyemprot demonstran dengan semprotan merica Dengan tujuan agar membuat demonstran patuh Dan tidak membuat keonaran Tetapi nih hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak sipil Padahal demonstran ini tidak melawan Tetapi polisi tersebut tetap saja nih Menyemprot matanya dengan semprotan merica Waduh barbar amat ya teman-teman Nah gimana nih teman-teman Dari kenapa nemu yang merasa menyesal dengan ciptanya sendiri ini Semoga bisa menawasan kamu ya teman-teman Oh iya teman-teman Jika kalian suka konten kayak gini Boleh nih ya Kita minta dukungannya Dengan klik like Subscribe Dan juga share video kita ya Ke teman-teman kalian Agar kita sama-sama belajar Dan juga saling berbagi ilmu Dan juga untuk perkembangan channel kita ini Agar selalu update Untuk memberikan Sebuah informasi yang menarik dan ngurut Unik untuk kalian teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax